hai halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan aku di channel aku nah kali ini aku pengen sharing ke kalian gimana caranya membedakan anggrek yang sudah dikawinkan atau diserbuk itu berhasil nah langsung saja kita lihat perbedaannya apa ya nah disini aku sudah mengawinkan anggrek ya membantu penyerbukan anggrek yang tempoh hari sempat aku share di video sebelumnya ya di channel ini juga dan ternyata Alhamdulillah hasil dari aku mengawinkan itu ternyata membuahkan hasil yang nah kita lihat apa cirinya kalau anggreknya sudah berhasil dibuahi nah yang pertama ya setelah dilakukan apa namanya penyerbukan dibantu oleh kita manual nah ini kelopaknya pertama layu ya ini kalau tidak salah satu mingguan ya satu minggu itu dan dalam tiga hari juga udah kelihatan layu dan ini sudah sebutnya di dalam sini juga sudah menutup seperti ini ya sudah layu udah udah mulai kering dan yang paling kelihatan adalah dan oh iya aku lupa dan kadang-kadang layunya ini bukan berarti berhasil juga ya ada kalanya memang mati gitu memang layu sebenarnya bukan layu karena dia dibuahi nah kalau layu dibuahi ini coba kita lihat disini ada perbedaan ya di pangkal apa ya ini pangkal batang dari bunganya Hai itu ini seperti menggelembung seperti menggelembung seperti itu beda dengan bunga yang belum dikawinkan dan ini kelihatan pangkalnya putih ya bisa dibedakan antara yang sudah dibuahi ya berhasil dibuahi dan mana yang belum nah nanti ini kira-kira sekitar beberapa lama kemudian ya entah itu saturan aku kurang tahu nih tepatnya berapa lama hingga kematangan ya intinya adalah ketika si batang dari da apa dari bunganya pangkal ya pangkal bunganya ini sudah menggelembung itu artinya proses perkawinannya berhasil Oke itu aja sobat anggrek semua sharing aku kali ini mudah-mudahan menjadi inspirasi dan menjadi pengetahuan yang tambahan untuk kalian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh